Maretnya kasus kekerasan terhadap adak di Provinsi Jambi akhir-akhir ini menjadi sorotan. Biasanya pemulihan bagi korban ialah dengan pendampingan psikolog. Selain upaya melalui pendampingan psikolog, salah satu praktisi menyarankan agar dilakukan hipnoterapi sebagai upaya pemulihan trauma. Berikut liputannya. Maretnya kasus kekerasan terhadap adak di Provinsi Jambi akhir-akhir ini menjadi sorotan. Biasanya pemulihan bagi korban ialah dengan pendampingan psikolog. Dalam menurut salah seorang praktisi di Jambi menyarankan agar dilakukan hipnoterapi sebagai upaya pemulihan trauma. Dikatakan oleh Zulnov Henry saat diwawancarai pada 15 Juni 2024. Selaku salah satu praktisi hipnoterapi di Kota Jambi. Cara kerja hipnoterapi adalah dega menyampaikan pesan-pesan komunikasi ke alam bawah sadar ke pasien trauma, dega meningkatkan kesadaran logika agar tidak larut dalam emosi negatif dan kemudian berupaya menimbulkan kesadaran logika yang positif dan optimis. Selain pendampingan psikolog, menurutnya perlu dilakukan upaya pemulihan lain seperti contohnya hipnoterapi. Hal ini diungkapkan dia berdasarkan penelitian Amerika yang dilakukan oleh American Health Magazine pada 12 Februari 2007. Dia mengatakan efektivitas hipnoterapi dalam pemulihan pesikis mencapai angka 93% melalui 6 kali sesi. Sementara untuk melalui pendampingan psikolog, 72% melalui 22 sesi. Sementara melalui konseling, efektivitasnya hanya mencapai 38% dengan 600 sesi pertemuan bersama pasien. Sejauh ini, hipnoterapi menurutnya telah diakui resmi sejak tahun 2019 oleh pemerintah dan telah menjadi salah satu metode pengobatan non-medis yang telah banyak dilakukan dalam upaya penyembuhan trauma hili. Seperti yang dikiatkannya ini, telah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan dan untuknya sendiri. Dalam praktik hipnoterapi ini juga sudah kerap menjadi mitra berbagai instansi maupun lembaga, baik sebagai pemateri seminar maupun terapis. Namun, ungkap Zulnov Henry, dalam dunia hukum dalam hal ini instansi terkait seperti kepolisian, dirinya belum pernah dipanggil untuk melakukan praktik hipnoterapi kepada korban maupun hanya sebagai edukator bagi internal instansi itu. Namun, ia dengan terbuka bersedia jika suatu saat diajak bekerjasama oleh pihak kepolisian. Lebih lanjut, Zulnov Henry menyampaikan, ia selama menggeluti dunia hipnoterapi, telah banyak kasus para korban trauma pesikis yang telah ditanganinya. Oke, jadi pada prinsipnya, orang melakukan kekerasan itu, itu ada program diri orang tersebut. Nah, program diri itu terjadi karena mereka pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kenapa begitu? Peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah dialami oleh seseorang itu tersimpan di memori bawah sadar mereka. Nah, itu menjadi program diri orang tersebut. Nah, suatu saat dia mengalami hal-hal yang menuju itu, maka tanpa dia sadari, pengalaman kekerasan yang pernah dia alami itu otomatis muncul. Nah, maka hipnoterapi masuk dalam sisi ini, bagaimana memperbaiki program diri manusia tersebut atau anak tersebut. Sehingga dengan hipnoterapi, diharapkan anak tersebut kita bisa bantu dia untuk memperbaiki program diri mereka agar lebih baik. Tidak mengakses kembali trauma-trauma masa lalu yang pernah dia alami itu. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.